Oke kita lanjutin lagi Seven Knight 2 nya Dan di video kali ini gue akan ngasih lagi Guide ke para pemula Yang tidak top up player ya Bukan yang Top up player, karena kalau kalian top up player Gampang ya Mainin game ini mah gampang, tinggal Gesek-gesek aja semuanya gitu Tapi bagaimana kita yang tidak top up Itu memainkan game ini, apa aja Yang harus kita lakukan ya, jadi Yang paling penting itu adalah Ruby Dan juga gold Oke, jadi Ada satu lagi top up, jadi semua item Yang ada di shop ya, kita cobain Di shop ini, nah Di alis, apa aja yang harus dibeli Dan apa aja yang jangan dibeli Bagi kita yang tidak top up ya Pertama, pastikan kalian jangan beli yang paket Awas, jangan lama-lama Lihatnya ya, nanti mata lo berkunang-kunang Lalu, dipaket jangan ya Yang kedua adalah Ruby Nah, apakah Kita worth it beli, eh jangan lah ya Kan kita gak top up, ngapain beli ini Oke, yang selanjutnya di gold Apakah kita Harus membeli gold Dengan menggunakan Ruby Jawabannya Tidak Tidak worth it Kita bahas yang gold dulu ya Untuk dapetin gold Itu ada beberapa cara Pertama Kita bisa grinding Di field Di field Bukan ini ya Bukan yang field exploration Tapi di field Nah, cara untuk kita bisa grinding di field Itu ada dua cara Cara yang pertama kita bisa menggunakan Makro Itu nanti videonya akan gue taruh di deskripsi ya Linknya akan gue taruh di deskripsi Kalian tinggal klik, tonton, dan lakukan Dan ini gue menggunakannya di LD player Gitu, dah Bagaimana jika Kalian itu mainnya itu di HP Caranya gimana Caranya simpel Jadi gini ya Caranya kalian Di sebelah kanan ini Ini kalian Apa namanya ini Jempol tangan kalian yang kanan Lalu yang di tas ini Jempol kiri kalian Oke Pertama kalian tahan ini Nah, ini kalian tahan ya Ini kalian tahan kayak gini Pakai jempol kanan Lalu buka tas kalian Dengan sambil ditahan Ini tetap ditahan Jangan dilepas Terus kalian klik Nah Setelah kayak gini muncul Baru kalian lepas Tombolnya kalian lepas Nah, ketika ini sudah kalian Ini keluarin aja Nah, ini langsung Apa ya Dia auto kepencet Jadi gak ribet ya Gak usah pake auto clicker Gak pake Makro Dan lain-lain Ini kalau kalian di HP Tapi kalau misalkan Mau di emulator Pake Pake yang Apa Makro juga gak masalah sih Tinggal pencet langsung jalan Kayak gitu Gak perlu pake tombol-tombol yang tadi ya Nah, itu yang pertama Kalian bisa disini Untuk nge-grindingnya ya Kalian nanti dapet Equip disini Lalu kalian Selfake Nah, semuanya ya Nanti dapet Gold Semakin banyak itemnya Semakin banyak juga goldnya Itu yang pertama Yang kedua Kalian bisa grinding disini Di field Nah, disini ya Ini kalian dapetnya Banyak cuy Jadi kalian tinggal masuk Nah, disini ada tuh Nanti kalian akan dapet 25 50 100 Total berapa? Udah 175 lah ya Satu kali putaran 175 Dan dapet Ruby 100 Ini menggunakan Apa namanya ini? Scroll ya 30 scroll sekali masuk Gitu Lebih cepet lah ya Kalau yang di Korea kan Dia ngasih scrollnya 1 Dapet XP nya ya 1 Tapi kalau dia dikasih Di global ini Dia Menggunakan 30 Dia XP nya langsung 30 Jadi gak per 1 scroll Langsung per 30 scroll XP nya dikali 30 Gitu Nah Itu gua grinding disitu banyak sih Lalu Selanjutnya kalian bisa disini Di dungeon Lalu pilih gold vault Nah, di gold vault ini Kalian Naikin sampai setinggi mungkin lah ya Kalau nanti dapet S Kalau yang disini Dapetnya Antara 95 Sampai 99 Sekali masuk Terus kalian bisa masuk-masuk lagi Menggunakan ini Menggunakan gold vault entry tiket Itu kalian bisa belinya nanti Di sini Di shop Di bagian Friend kah? Lupa gua Nah ya di friend Mana ya? Cari dungeon XP rune Nah ini gold Jadi kalian bisa beli Ini Satu hari 500 lah ya Perbanyak Friend sekalian Nah untuk Ngumpulin ini Kalian Ke friends Nah disini Kalian ke friends Nanti kalian Tinggal kirim Perbanyak Friend sekalian ya Kalau bisa sampai 50 Per 50 Gitu Nah itu tadi Untuk Cara dapetin gold ya Jadi kalian jangan beli ya Jangan beli Menggunakan Ini Menggunakan ruby Tapi kalian Gerinding aja Lalu di topas Apa yang harus kalian Beli Menggunakan topas ini Kalian bisa Kumpulin sampai 3000 Untuk dapetin Beli ini Ini bisa dapet rare Atau bisa legendary Jadi bisa dapet biru Dan kalau beruntung Bisa dapet merah Gue pengen beli Tapi Gue ntar aja Nah Lalu kalian belinya Yang ini ya Belinya elixir Topas ini elixir Elixir biru Ungu Ijo Sama ini Ini ya Run ini Nah ini fungsi Yang kedua ini Ada disini Di Ini naikin ini ya Gue baru Segini Kemarenan gue gagal Disini Tiga kali Parah Buat ngabisinnya ya Kacau emang Terus Untuk elixirnya Di potensial Nah Terserah ya Kalian mau naikin Yang mana aja Kalau gue sih Prioritaskan ke Hero yang merah Karena Ya akan dipakai terus Hero yang merah Gitu Terus Selanjutnya Yang paling utama adalah Apakah kita worth it Untuk Ngesummon Untuk ngesummon terus ya Untuk nyari dupenya dia Misalkan gue udah dapet Rudy Gue pengen dia sampai Level 40 gitu Apakah worth it Jawabannya Tidak Jadi kalau kalian udah dapetin Hero Contoh Rudy Maka kalian jangan nyari dupenya Dari sini Jangan nyari dupenya Dari sini Tapi dari Shop Ya kalian ke shop Terus kalian ke Soulstone Pilih yang legendary Nah Kita bisa beli dia Dalam satu hari itu Dua Ya Maxnya dalam satu hari itu Dua Dan disini ada eventnya Sampai Berapa Dua hari lagi ya Hari ini Sama besok Jadi kalau gue beli Hari ini Gue kan butuh dia Enam ya Kalau gak salah Kita cek dulu Nah ini Untuk ke Tiga enam Gue butuhnya enam Enam shot Dimana Enam shot itu Ini bolak-balik nih Gak apalah ya Dimana Enam shot ini Kita butuhnya Tiga hari Hari ini gue beli dua Besok gue beli dua Besoknya lagi gue beli dua Udah enam Jadi tiga hari Untuk dapetin enam Tapi ini eventnya Tinggal dua hari lagi Hari sini sama besok Mau gak mau Gue dapetinnya nanti Dari sini Nah ini Kita belinya Menggunakan Soulstone yang merah Nah soulstone yang merah ini Dapetinnya dari sini Kalian buka Dungeon Lalu disini ada Soulstone Single Nah kalian Dari tier tiga Baru bisa dapet Iya Dapet Legendary Kalau dua Kayaknya gak dapet deh Nah ini Sampai Sampai rare Yang tier tiga Udah mulai dapet Yang tier empat Gue belum cobain Ini Gue kemarin masih gagal Di menit terakhir Atau gagal Gimana gitu Lupa gue Pokoknya dapetinnya disitu Gitu Jadi kalau mau beli juga Tetep Si rudinya Beli aja Nah Ini kan kita Belinya pake Ruby Ruby Farmingnya dimana nih Apakah Apakah nanti Kalau udah eventnya Habis semua Kita gak bisa farming Ruby Bisa Kita farmingnya itu disini Di field exploration Kalian masuk Yang di Terserah lah ya Kalau mau nyari XP nya Kalian cari yang CP yang tertinggi Tapi kalau kalian Mau nyari Cepet ya Kalian di level 1 aja Yang CP nya cuma 9000 Itu bisa dapet juga Reward yang sama 25 50 100 Total duitnya itu Kalau sekali jalan Itu 175 Dan dapet 100 Ruby Jadi farmingnya Disini Gitu Nah Untuk bisa dapet scrollnya Per hari kita dikasih 100 scroll Gratis disini Ini pasti ada Lalu nanti disini Semoga ada lagi yang jual Kadang dia jual 30 Jual 50 Kayak gitu Dan ini dia per 5 jam Sekali reset Gitu Jadi jangan lagi Kalian Menggunakan Ruby Untuk Gacha Hero Kalau misalkan Kalian sudah dapetin Hero Hero kalian itu Udah merah semua Misalkan disini Gak keliatan pun Misalkan disini Kalian udah ada tank nya Rudy DPS nya Kalian Pakainya itu Misalkan Atau kalian pake Universal nya Itu Delon Terus Hillernya Kalian udah pake Karin Kalau misalkan Kalian udah Semuanya pake Kayak gitu Udah Stay aja Jadi kalian tinggal Beli aja Dupenya Menggunakan Soulstone Kalian beli Dupenya Dupenya Terus Biar levelnya Naik Menggunakan Ruby Tanpa Gacha Gitu Karena masih Banyak yang Mau nyari Dupenya Dengan cara Gacha Gak salah Gak salah juga Cuman Karena kita Gak top up Kalau yang top up Carinya dupe Dari Gacha Untuk point arena Saran gue Kalian tumpuk Untuk beli 25.000 Ini senjata Legend 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 itu Merah Pastinya Tapi gue Belum coba Beli Nanti deh Kalau udah Udah Kekumpul Berapa ya Kekumpul 10.000 25.000 aja Kekumpul 25.000 Gitu Baru kalian bisa Beli-beli yang lain Kayak ini Kalau ini juga Saran gue Jangan dibeli Legendary enhancement Ini gak usah dibeli Terus rare Gak usah dibeli Ini juga gak usah dibeli Kenapa kalian Karena kalian bisa Gacha Eh bisa Grinding disini Kalian tinggal Grinding Seharian Kalian self-exe Dapet point Terus kalian Masuk ke sini Crafting Lalu miss Nah ini Kalian tinggal Di convert aja Convert ke hijau Udah dapet 9 Lo udah bisa Nempas 9 kali Abis itu Yang 9 ini Kalian Tempat lagi Disini Ijo kalian Kalian tempat Ke biru Tuh Udah dapet Bisa Nempas 4 kali Dan kalau kalian Punya Equip merah Kalian bisa Bisa Tempat lagi Disini Dijadiin Gitu ya Kayak gini Nah Dapet Udah dapet Satu kali Udah dapet Satu Abis itu Kalian Tempat deh Equip merah Kalian Nah Ini Pasti ya Peringkatannya Pasti 5000 Cuman naiknya Kok dikit ya Gitu Nah Kalau Senjata merah Kalian itu Nanti Plus 10 Ini kan Kalau Gue kan Biru Plus 9 Plus 10 Dia gak nyala Senjata dia gak nyala Kalau merah Nyala Tapi gak tuh deh Yang di global ini 10 yang Biru ini Apakah senjata Nyala atau gak Belum dicoba Gue masih 9 Dan ini Gagal terus Mana mahal Lagi 34 ribu Gagal mulu Lagi Kacau Begitu Jadi Sekali lagi Kalian jangan Asal beli ya Jangan asal beli Item item Yang gak guna Terus Di Common Di Common Ini juga Paling Kalian Kalau mau beli Belinya Yang ini aja Ini gue Udah ada 11 Ini Ini tuh Fungsinya Disini ya Nah di potensial Fungsinya tuh disini Nah ini dia Jadi dari sini Ke satu Dari ini mau Mau di Unlock lagi Kalian butuh satu Yang tadi Yang warna putih Kalau disini Kalau gak salah Ijo Dan seterusnya lah ya Begitu Gitu Jadi disini Ini udah semuanya ya Gue jelasin ya Jangan Asal beli Pertama Kalian yang tidak top up Jangan beli paket Kedua Jangan beli ruby Iya Pastinya Jangan beli gold Kalian gerinding aja Topas Kalian beli Bisa beli pet Atau Elixir Dan rune Iya Itu Terus Ini gak usah nih Kalian gerinding aja Untuk commonnya Pakai duit Kalian bisa beli yang ini Tapi itu Ntar-nitaran aja Terus Untuk coin build Coin build Saran gue Kalian beli aja yang ini Ya Apa namanya ini Pet Atau Ya ini tungguin pet ya Sampai 24 ribu Udah pasti merah Jadi gak usah pusing lagi Atau kalian bisa Beli ini satu aja Harganya 40 Kalian beli ini satu Lalu di Coin arena Kalian kumpulin Sampai dapat yang merah Terus Si soulstone Kalian fokus yang merah Atau rare Kalau kalian mau fokus juga Bisa juga di rare Misalkan kalian pengen fokus di Scene Biar dia level 40 Bisa Kalian gerinding aja disitu Terus Untuk yang Ini Pertemanan Kalau kalian butuh gold Beli yang gold Satu Kalau kalian butuh soulstone Beli soulstone Soulstone ini yang ini ya Nah ini Jadi kalau coin kalian kurang Ya kalian masuk lagi aja Gitu Dan ini Ini Yang bikin kalian berkunang-kunang Jadi gak usah ya Skip Jadi seperti itu Caranya Ya itu tadi Tips penjelasan Untuk kalian Para pemula Yang tidak top up Di dalam game ini Jangan asal beli ya Jadi ada Ada yang harus kalian beli Dan Jangan Ada yang kalian jangan beli Dan juga untuk ruby Jangan lagi gacha Kalau udah kalian mendapatkan Satu tank Dua dps Satu healer Atau mau tiga dps Gitu Kalian tumpu Kalian beli soulstone nya Untuk legend nya Atau kalian bisa juga Tungguin Sampai Ada Pool yang baru Misalkan nanti Kedepannya ada Chris Kedepannya ada Theo Kedepannya ada Oh banyak lah pokoknya Oke deh Kayaknya sampai disini dulu Kalau kalian ada pertanyaan Tanyaan aja Di kolom komentar Video lainnya Ada di deskripsi Jangan lupa di subscribe Like dan share Sampai jumpa di next video Sampai jumpa di next video Sampai jumpa di next video